Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat semua berjumpa kembali bersama saya di channel ini Nah pada tutorial kali ini saya akan bahas bagaimana cara menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dengan mudah di Microsoft Word Baiklah langsung saja kita aktifkan Google Chrome nya Nah disini pertama-tama pastikan bahwa laptop atau PC teman-teman semua telah terkoneksi ke jaringan internet Dan email yang akan kita gunakan adalah email kita sendiri Nah artinya kita sudah menyiapkan email kita dan data yang akan kita translate telah kita simpan ke dalam drive kita Baiklah disini silahkan teman-teman arahkan pilihan ke dokumen Nah disini sekali lagi saya ingatkan bahwa dokumen yang akan kita translate ini adalah dokumen yang sudah ada di posisi drive kita Yang sudah kita simpan di Google Drive kita dengan email kita masing-masing Nah disini saya akan terjemahkan salah satu tulisan yaitu tentang Sriwijaya Kingdom ya Nah ini tentang kerjaan Sriwijaya yang awalnya tadi adalah posisi dalam bahasa Inggris Ya baik langsung teman-teman pilih Naskah yang akan kita translate ya Nah disini tampil tampilan dokumen yang akan kita translate ya Kalau sudah disini teman-teman silahkan pilih menu alat ya Nah disini ada pilihan menu ya alat Nah ini silahkan di klik dan pilih pilihan terjemahkan dokumen Nah disini teman-teman bisa ketikan judul baru dari hasil translate kita Misalnya ya disini hasil translate nya akan saya ganti Atau hasil penerjemahannya akan saya ganti dengan posisi dengan judulnya hasil terjemah Terjemahan dokumen Nah ini judul barunya ya hasil terjemahan dokumen Kemudian untuk bahasa silahkan teman-teman pilih bahasa yang akan kita gunakan Nah disini saya akan gunakan hasil translate nya yaitu format bahasa Indonesia Maka disini kita pilih bahasanya Indonesia Kalau sudah silahkan teman-teman pilih terjemahkan Nah sambil kita tunggu proses Dan kita lihat Nah apakah setelah berhasil Nah disini teman-teman bisa lihat bahwa Dokumen yang tadinya berbahasa Inggris Sudah kita sudah berhasil kita terjemahkan ke dalam format bahasa Indonesia Nah ini dia silahkan teman-teman lihat hasilnya Ya nah ini Baiklah kalau sudah seperti ini Selanjutnya bagaimana cara menyimpan dokumen tersebut Agar bisa kita buka di Microsoft Word nantinya Nah disini teman-teman silahkan pilih menu dokumen Ya disini silahkan teman-teman pilih menu dokumen Kemudian pilih download ya Nah ulangi pilih file Pilih download kemudian pilih eksensi yang akan kita gunakan Nah karena hasilnya nanti saya akan gunakan dalam format Format Microsoft Word maksudnya Maka disini saya akan gunakan format Microsoft Word Seandainya teman-teman ingin gunakan format PDF silahkan teman-teman pilih dokumen PDF Nah sekali lagi saya katakan bahwa hasil terjemahan ini akan saya simpan dalam format Microsoft Word Oke kita pilih Microsoft Word ya Nah kalau sudah Kalau sudah teman-teman lihat kita tunggu hasilnya Hasil dari terjemahan tadi dengan judul baru tadi akan di download secara otomatis disini Nah kita buktikan apakah hasil terjemahan tadi telah berhasil kita download Kita buka pada foldernya Nah ini ya double klik Nah kita lihat Tunggu proses ya Setelah saya akan proses Nah ini Dan teman-teman lihat ini Ini adalah hasil dari terjemahan kita tadi Yang tadinya formatnya bahasa Inggris sudah berubah menjadi format bahasa Indonesia Nah ini dia ya Kemudian kita ingin buktikan Kita akan bandingkan dengan file awal tadi ya Yaitu dalam format bahasa Inggris Kita lihat ya Tadi saya simpan disini Nah ini Nah lihat ya Ini yang satu dalam format bahasa Inggris Dan satu dalam format bahasa Indonesia Nah ini yang awal tadi Ya masih dalam format bahasa Inggris Dan ini hasil kita sudah berubah menjadi format bahasa Indonesia Nah sangat mudah ya Baiklah Demikian cara menerjemahkan atau men-translate Bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dengan mudah di Microsoft Word Mudah-mudahan tutorial kali ini Bermanfaat untuk teman-teman semua Dan jangan lupa silahkan like and subscribe dan share ke teman-teman yang lain Agar channel ini bisa berkembang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh